Ketika, katakan pada dirinya, laku dikutuliskan kutuknya. Purna Bakti Arief Sahrudin sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang resmi ditutup dengan pesta kuliner dan konser musik besar-besaran. Bertajuk Kulineri Day 2023, pesta perpisahan ini diramaikan dengan penampilan Budi Doremi dan Deni Cagnan. Sebagai hiburan akhir tahun terbesar, Kulineri Day 2023 sukses menghibur puluhan ribu masyarakat kota Tangerang. Kulineri Day pada hari ini, kegiatan adalah kegiatan tahunan kami. Tapi spesialnya, ini kami ada sekaligus kegiatan tribut buat Bapak Haji Arief Rismansa dan Bapak Haji Sahrudin. Karena pada hari ini, beliau sudah menuntaskan pengabdiannya di kota Tangerang selama. Satu dekade. Dan Kulineri Day pada hari ini juga, kami kemas dengan beberapa kuliner tenan dari PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Ada 20 tenan, yaitu 18 dari hotel dan 2 dari restoran yang ada di kota Tangerang. Dipadati puluhan ribu masyarakat sejak siang hari, Kulineri Day 2023 berhasil menarik antusiasme masyarakat secara luar biasa. Ya, antusiasme masyarakat luar biasa, mulai dari tadi siang. Habis juhur, saya lihat sudah mulai rame. Mudah-mudahan nanti malam buat para penonton, saya berharap untuk bisa jaga ketertiban. Selanjutnya juga jaga keamanannya, karena ini adalah salah satu hiburan buat masyarakat. Mudah-mudahan ini berkenan buat masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat juga menjaga kondisi liar kondusif. Selain itu, sebagai penutup dari event-event yang selama ini digelar Pemkot Tangerang, Gramaian Kulineri Day 2023 menjadi bukti konkret atas partisipasi masyarakat dalam kemajuan di kota Tangerang. Ya, senang, apa, sangat senang sekali sih meriah gitu acaranya. Jadi, ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa ngadain event-event lagi buat kota Tangerangnya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa lebih gede dari ini gitu, eventnya. Atau mungkin bisa mengundangin artis internasional ya kan, gitu aja sih. Muhammad Teguh Saputro, Wahyu Firdaus, Tangerang TV. Sub indo by broth3rmax